Pemirsa di prediksi hari ini arus balik gelombang kedua terjadi di tol Cikampek utama. Sejumlah rekayasa lalu lintas diperlakukan agar arus kendaraan berjalan dengan lancar. Puncak arus balik gelombang kedua di tol Transjawa di prediksi terjadi hari ini, Senin 1 Mei 2023. Tercatat hingga siang tadi sebanyak 16.000 kendaraan bertolak ke Jabodetabek via gerbang tol Cikatama. Untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, masih diperlakukan rekayasa sistem satu arah dari km 414 hingga km 72. Selain itu, selain one way maksud kami, rekayasa lalu lintas lainnya juga dilakukan seperti kontraflow di gerbang tol Cikatama hingga kerawang barat. Penerapan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Bagaimana pantauan arus sebalik pemudik sore ini di gerbang tol Cikampek utama dan km 74 ruas tol Cipali? Kami sudah bergabung bersama rekan kami, Ayu Pratiwi dan Uliya Zain. Soal sore rekan-rekan, saya terlebih dulu ke Ayu. Ayu, bagaimana arus balik tempat Anda melaporkan? Ya, soal sore abraham dan juga pemirsa terkait dengan arus balik di gerbang tol Cikampek utama saat ini. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan sempat terjadi ketersendatan tepat di gardu tol Cikampek utama. Ketersendatan ini diakibatkan oleh sejumlah pengemudi yang mengalami kendala saat tap di gardu tol dan juga kehabisan saldo etol. Memang hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih diperlakukan yaitu one way dari km 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga km 72 Cikampek dan dilanjutkan dengan kontraflow dari km 72 hingga km 47. Rencananya rekayasa lalu lintas ini akan diperlakukan hingga malam ini, tepatnya di jam 12 malam. Namun tentu rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Nantinya apabila setelah dilakukan evaluasi terjadi penurunan volume kendaraan bahkan kendaraan yang melintas kurang dari 4.500 per jamnya secara otomatis rekayasa lalu lintas ini akan diperhentikan bahkan sebelum di jam 12 malam nanti. Namun nanti kebalikannya jika memang volume kendaraan terus mengalami peningkatan bahkan kendaraan yang melintas lebih dari 4.500 per jamnya maka rekayasa lalu lintas ini akan terus diperlakukan. Dan saat ini kontraflow diperlakukan dua lajur dan ini juga tadi sempat mengakibatkan ketersendatan di gerbang tol Cikampek Utama ke arah Palimana dan juga Transjawa karena para pengendara dari arah Jakarta yang hendak menuju ke Transjawa ini mempunyai ataupun bisa hanya bisa melaju dengan sisa satu lajur saja. Sehingga tadi memang ada antrian kendaraan namun tidak berlangsung lama hanya 10 hingga 15 menit saja. Dan kepada Anda pemirsa yang akan melakukan arus balik tetap dihimbau selalu untuk memastikan saldo etol cukup sehingga perjalanan Anda menjadi lancar. Untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik ataupun arus balik menuju ke Jakarta di lingkar tol Cipali sudah ada rekan saya Jen. Jen silahkan dengan laporan Anda. Baik terima kasih Ayu Pratwi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama dan pemirsa sama halnya seperti di gerbang tol Cikampek Utama suasana lalu lintas di ruas jalan tol Cipali Jawa Barat saat ini terpantau ramai lancar dan para pengambudi dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Baik di jalur A maupun di jalur B ini didominasi oleh para pengandara berplat mobil Jabodetabek yang mengarah dari arah timur ke arah ibu kota. Dan sementara itu pemirsa untuk penerapan rekayasa lalu lintas yakni sistem one way atau satu arah masih diberlakukan dan ini diberlakukan dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan hingga ke kilometer 72 tol Jakarta Cikampek dan ini diberlakukan secara situasional dan rencananya akan diberhentikan pada pukul 12 malam nanti dan sekaligus melihat situasi atau kondisi dari lalu lintas di sepanjang ruas jalan tol. Untuk itu pemirsa bagi Anda yang sedang atau akan berkendara kami imbau untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi aturan dan juga memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti kebutuhan pribadi hingga bahan bakar kendaraan Anda serta kami imbau untuk tidak berhati di bahu-bahu jalan karena dapat membahayakan Anda dan juga pengendara lainnya. Sementara itu pemirsa dapat kami informasikan jika Anda mengalami kendala saat berkendara di jalan tol Anda dapat menghubungi call center pihak kepolisian di 15669 dan juga SMS center di 91119. Demikian kami kembalikan ke Anda Abraham di studio. Baik, terima kasih Ulya Zain dan sebelumnya ada Ayu Pratiwi laporan Anda dari lokasi. Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebut arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini berjalan lancar. Terjadi peningkatan laju kendaraan selama di tol karena sejumlah rekayasa lintas yang diterapkan selama arus mudik dan arus balik. Berikut keterangan lengkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian dan teman-teman media yang saya banggakan kami baru saja melintas dari Jakarta sampai Cerebon dan kembali lagi ke Koko, lalu menghadapkan kapat. Sejauh pandangan mata kami dari udara mudik ini berjalan anai. Jadi ditandai pada kilometer 0 sampai 70 itu terkendali dengan baik dengan cara kontraflow dan setelah itu dengan one way. Jadi praktis handai. Nah dengan jumlah kenaikan yang sedikit-sedikit kan saya ingin sampaikan bahwa ada angka-angka yang terukur karena ini di-counting dengan suatu sistem yang canggih bahwa sekalipun kenaikan pemudik itu tinggi tercatat mudik ini kecepatannya mudik dari 62 km per jam menjadi 72 km per jam. balik sampai hari ini belum termasuk nanti malam 67 km sampai 77 km per jam waktu tempuh Keli Kangkung sampai ke Jakarta 7 jam menjadi 6 jam dan balik 7 jam menjadi 5 jam 49 menit. Nah ini satu ukuran kuantitas yang terukur yang bisa kita banggakan. Namun demikian dalam diskusi Pak Kakor kita harus kendalikan kecepatan. Kita memang masih ada satu tantangan siang, malam, dan sampai hari pagi hari dan menurut catat kita bahwa kapasitas yang ada di kilometer 166 itu adalah 166 ribu dan puncak dari kegiatan di sana adalah 161 ribu per hari. Memasuki puncak harus balik lebaran 2023 stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang tiba dari kampung halaman. Tercatat ada lebih dari 44 ribu penumpang yang datang hari ini melalui jumlah stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta. Stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh warga yang baru pulang kampung usai libur lebaran. Data dari PT KI Daup 1 ada sekitar 44 ribu penumpang yang datang hari ini. Dari jumlah tersebut 17 ribu penumpang turun di stasiun Pasar Senen 15.500 penumpang turun di stasiun Gambir 4.400 penumpang turun di stasiun Bekasi dan 4.300 penumpang turun di Jakarta Kota, Cikarang, Karawang, dan Cikampek. Angka itu meningkat dua kali lipat dibanding hari biasa dan kemungkinan akan terus meningkat. Mayoritas penumpang arus balik lebaran 2023 berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, dan Malang. Jadi untuk arus balik sendiri hari ini bisa dikatakan sangat tinggi ya dibandingkan kemarin-kemarin sebelumnya. Karena pada pagi hari ini saja sudah mencapai angka 44 ribu untuk pengguna jasa yang tiba di area Datuk Jakarta. Sehingga jumlah tersebut masih mungkin akan meningkat lagi sampai dengan nanti malam kalau kita melihat sampai dengan kaat terakhir. Karena untuk menjualan tiket-tiket sampai dengan kaat terakhir baik itu dari Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur masih berlangsung. Selanjutnya PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan beberapa persiapan untuk menyambut penumpang arus balik diantaranya penambahan petugas untuk membantu penumpang dan penambahan kapasitas tempat duduk. Dari Jakarta, Anggita Maura, Damarui Caksono, AINews melaporkan. Untuk mengetahui pantauan arus balik pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta kami sudah bergabung bersama Disti Arifah. Disti, bagaimana? Apakah ada lonjakan arus balik tempat Anda melaporkan? Ya, Abraham dan juga pemiksa hari ini merupakan hari terakhir libur panjang di masa lebaran 2023. Di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpatau ini masih dimanati oleh pengguna peta api jarak jauh baik yang tiba maupun yang makan perangkat dari stasiun semen. Namun dari keramaian ini memang lebih didominasi oleh kedatangan para pemudik dari kampung halamannya. Terkait kepedakan arus balik memang sudah terjadi kenaikan yang cukup tinggi dimana dari data PTKI Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak lebih dari 44.000 penumpang yang turun di area Daop 1 Jakarta. Jumlah ini meliputi diantaranya sebanyak 17.000 penumpang yang turun di Stasiun Senen Jakarta dan sebanyak 15.500 penumpang yang turun di Stasiun Gamir. Sisanya para penumpang ini memiliki turun di Stasiun Seperti Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Pekasi, Stasiun Cikalang, Jati Negara, Karawang. dan juga Cikampek. Ada pun dari jumlah kedatangan para penumpang ini memang telah mengalami kenaikan hingga dua kali lipat dari masa normal. Artinya memang telah terjadi kenaikan yang signifikan oleh para penumpang yang turun di area Daop 1 Jakarta pada masa arus balik ini. Ada pun mayoritas para penumpang yang tiba di Jakarta ini berasal dari daerah berupa Yogyakarta, Malang, Surabaya, Solo, dan juga Meruakarto. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa dalam menyambut kedatangan para pemudik ini PT KI Dom 1 Jakarta khususnya di Stasiun Senen ini menyediakan fasilitas berupa tersedianya customer service mobile yang tentu ini dapat membantu memberikan pelayanan dan juga informasi kepada perumpang. Selain itu juga terdapat fasilitas bantuan lainnya seperti tersedianya prosko kesehatan yang tentu dapat dimanfaatkan oleh para penumpang yang tiba apabila merasa kondisi fisik dan juga kondisi kesehatan seadang dalam keadaan yang kurang baik. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa PT KI ini menghimbau kepada para penumpang yang berada di kawasan Stasiun Senen Jakarta ini untuk memanfaatkan fasilitas berupa kursi tunggu yang telah ditingkatkan jumlahnya dan juga memperhatikan barang bawaannya agar tidak diletakkan di tempat-tempat yang mungkin dapat mengganggu mobilitas penumpang baik itu yang tiba maupun yang akan berangkat di Stasiun Senen Jakarta ini. Sementara itu Abraham kembali ke Anda. Di Siti Arifah terima kasih atas laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Mirsa tidak hanya jalur darat Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus dipadati arus sebalik pengguna pesawat terbang. Sementara di Bandara Internasional Joanda semua tiket penerbangan sudah habis terjual. Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sejak pagi tadi dipadati penumpang pesawat yang kembali usai cuti libur lebaran. Penumpang yang tiba kebanyakan dari Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Data angka Sapura 2 peningkatan jumlah penumpang arus balik terus terjadi mencapai 171 ribu orang lebih dengan pergerakan pesawat 1.100 penerbangan. Sementara itu arus balik pemudik di terminal 1 Bandara Joanda-Surabaya juga padat. Sejumlah rute penerbangan yang berangkat melalui Bandara Joanda hampir seluruhnya full book. Tidak hanya penerbangan tujuan wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Bali, dan Sulawesi penerbangan tujuan sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta juga penuh. 60 penerbangan tambahan oleh sejumlah maskapai penerbangan juga sudah ludus terjual hingga keberangkatan tanggal 2 Mei. Data PT Angkasa Pura 1 Surabaya sejak Senin dini hari hingga pagi tadi tercatat sudah ada 8.000 mudik yang berangkat melalui Bandara Joanda-Surabaya. Pemirsa keluarga wanita yang tewas jatuh dan terjepit lift akan laporkan pihak Bandara Internasional Kuala Namu ke polisi informasinya saat lagi untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.